United menghadapi Persikabu, 1973. Sekarang kita lihat, masih bisa diambil lagi. Truppast kepada gerakan yang dibagi. Privat! Luang kembali kita dari Pemirsa. Bagaimana truppast yang diberikan tadi kepada Privat pembarga. Tanpa melihat, tanpa kontrol, dia melakukan. Bukan pergerakan tanpa bola dan syuting keras. Namun Shahrul menunjukkan kelasnya, melakukan save yang cemerlang. Lima asis. Enam. Enam ya? Enam asis, dan itu masuk juga di top asis sejauh ini. Dan sekarang kita lihat, Pemirsa. Oh, baik sekali kali ini. Oh, Privat! Lagi-lagi dan lagi-lagi, Pemirsa. Shahrul Fadil mengegalkan Privat pembarga untuk mencintang gol. Ini untuk yang kedua kalinya. Istiawan, Novri! Oh, sukar dipercaya, Pemirsa. Sebuah umpan yang diberikan tadi oleh Novri, tapi Ilyas Pasunyevic. Ilyas, Abelio, Tukamahu, Pemirsa. Tendangan dengan caki kiri, dan itu dia, kita lihat. Lagi-lagi, Pemirsa. Memang ini bukan harinya Privat pembarga sejauh ini. Di kejauhan juga kita lihat, Novri Siawan. Fadil Sauso, Pemirsa, ketiang. Dekat kali ini, Pemirsa. Sebuah peluang, oh! Sukar dipercaya, Pemirsa. Di pertandingan ini, Leo Tukamahu menjadi pemain keempat. Yang berposisikan center-back. Yang mencetak gol bagi Bali United. Kita melihat bola masuk dari Fadil. Coba di clear. Gagal, tapi di sana ada Leo yang melakukan first time shot. Tendangan pertama kali yang dia lakukan, itu dia. Langsung shooting. Datang Bruno Dibal. Bruno Dibal kembali kepada Tomoki. Tomoki Wada! Sebuah pressing dari Tomoki Wada dibaca oleh Nadio Argawinata. Gagal. Tomoki Wada mencetak gol keduanya. Seperti saat dia mencetak gol dengan posisi dan juga gaya yang sama melakukan pressing. Dan akhirnya ada pertandingan dibuat bagi yang pertama, Pemirsa. Dan itu memang tugas dari defender ya. Boleh pegang lama bola, tapi harus clearance yang benar. Sekarang Bruno Dibal. Terbuka ini. Bruno Dibal. Oh, ini dia kita lihat Pemirsa. Gustavo Tokantins. Gagal kembali dan kali ini masih Dimas Rajan. Betul! Lihat kerjasama antara dua striker dari Persikabo. Pertama Gustavo yang memberikan umpan ke tiang jauh. Dan Dimas Rajan. Memang selain juga bisa mencetak gol, bisa memberikan asis. Ini adalah asis gol. Bisa menjadi pengguna antul. Betul. Dan memberikan asis ya itu juga penting. Oh, bahaya banget! Oh, sukar dipercaya, Pemirsa. Bagaimana sumburan dari privat pembarga. Siapa yang akan mengambil? Ada Eberbeza. Ada Fadhil Sausu. Fadhil Sausu! Rasi dilakukan tadi oleh Fadhil Sausu. Tapi bersam. Memang sangat berharga bagi United Pemirsa. Gustavo Kalimu masih bola. Dimas Rajan. Dimas Rajan. Balik kemana Tomoki Wadah. Dimas Rajan lagi. Dimas! 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 Goal! Benar-benar sukar dipercaya, Pemirsa. Dimas Rajan melepaskan bola kepada Tomoki. Dia tidak berhenti. Tapi dia bergerak mencari ruang. Ketika dia mendapatkan ruang, kontrol bola yang... Oh, bahaya kali ini. Privat! Dan kita lihat Pemirsa. Hampir saja tadi. Risa untuk menambah kekuatan ya. Dengan memasukkan Rony Sugeng karena berkali-kali mereka ditekan. Dan ini dia pemain yang mencetak gol kegawang Persib Bandung. Tomoki dan juga Dimas Rajan. Terima kasih telah menonton!